Assalamualaikum Hai semua Kali ini yang aku akan bikin Tempe manduan bersama sambal kecapnya Nah ini bikinnya gampang Rasanya pun enak Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahannya Ikutin terus video ini sampai selesai ya Nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk bahannya disini aku pakai Setengah papan tempe Nah ini aku beli harganya itu Rp 3.000 Satu setengah sendok makan tepung beras 125 gram tepung terigu Setengah sendok teh ketumbar Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu batang bawang yang udah aku potong-potong Dan 200 ml air Pertama-tama aku akan potong tempenya Nah disini aku akan potong dulu Menjadi dua bagian seperti ini Nah untuk yang keringnya Aku akan buang ya Nah yang ininya Nah sekarang Satu bagian ini akan aku potong Menjadi lima bagian Atau sesuai selera kalian masing-masing ya Ini bisa kalian potong menjadi lima atau enam ya Ini udah selesai Nah sekarang ini akan aku sisihkan dulu Sekarang aku akan bikin bahan pencelupnya Masukkan semua bahan keringnya Tepung terigu Tepung beras Garam Kaldu bubuk dan ketumbar Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Masukkan airnya Lalu masukkan daun bawangnya Ini aduk-aduk sampai tercampur rata Ini aku udah siapkan minyak Ini minyaknya udah panas Untuk apinya aku menggunakan api besar Lalu masukkan tempe ke dalam adonan Lalu masukkan ke dalam minyak Nah disini aku masaknya itu Cuma sebentar ya Sekitar satu setengah menit Nah kalau kalian pengen tempenya itu yang garing Nah itu sekitar tiga menitan Nah disini aku sukanya tempe mendoan Yang agak setengah matang seperti ini Tapi itu disesuaikan lagi Sesuai selera kalian masing-masing ya Nah kalau si bawahnya udah agak kokoh Nah ini boleh dibali Nah ini udah cukup ya Nah sekarang akan aku angkat dan tiriskan Lalu goreng sisanya sampai habis Lalu goreng sisanya Lalu goreng sisanya Escoby Lalu gorengiki Sambal kecapnya disini aku pakai 3 buah cabai rawit, 2 siung bawang merah Dan secukupnya kecap manis Nah ini akan aku potong-potong dulu Nah ini boleh ya diulek juga Nah ini akan aku cincang halus Nah lalu kita masukkan ke dalam wadah Seperti ini Tambahkan kecap dan air Untuk kecap dan air Sesuai selera kalian masing-masing ya Nah jika dirasa kurang Airnya boleh ditambah atau sebaliknya ya Aduk-aduk sampai tercampur Rata Nah seperti ini Nah ini dia tempat kemenduan Dan sambal kecapnya udah jadi Nah hasilnya seperti ini Ini bikinnya gampang Rasanya pun enak Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Bye